Kalau yang paling jahil menurut saya ya si Ambon Iqbal Bakhtiar Karena perilaku itu di luar nalar Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Nama saya Silachi Falimuchi Saya berasal dari Padang, alumni dari VIK UNP Sekarang saya bekerja di Semen Padang FC sebagai mesur Dengan lisensi level 1 nasional Saya SD di 2 tempat Pertama di SD 07 Citer Bogor Kelas 5 semester 2 saya melanjutkan di SD 05 Bungo Pasang Tabing Saya di SMP 13 Negeri Padang SMA saya SMA Perdiwi 1 Padang Dan saya ambil S1 di VIK UNP jurusan pendidikan kepelatihan olahraga Dari SD sampai kuliah saya aktif di bidang sepak bola Sempat menjuari Menjuarai Juara satu kecamatan sekota Padang Lalu pernah juga menjuarai Mendali Perunggu Di bidang Judo Dan mendali perak Di bidang getbol olahraga baru Kalau getbol tingkat Tingkat sumbar Dan sempat Juara tiga juga tingkat nasional Dulu setelah juara Di antar kecamatan sekota Padang Saya sempat mau diambil di Jambi Untuk bermain bola Cuman karena ada Panggilan tarkam Saya pergi juga Walaupun sudah dilarang oleh orang tua Main tarkam di Batu Sangkar Rupanya pas lawan tuan rumah Saya cedera Waktu itu Hamstring kanan saya robek Mulai dari sana saya Merasakan pedihnya Gimana jadi atlet itu pada saat cedera Mulailah muncul pada saat itu Setelah berobat Berobat Namun Belum bisa sembuh Dan saya Muncul rasa ingin belajar Saya ingin Apabila menemukan situasi yang seperti ini Atlet Ataupun Siapapun yang mengalami cedera Saya tidak ingin Seperti saya hancur karirnya Jadi saya belajar Masas saya pedalami Di kuliah Dan juga saya belajar Purut tradisional Di Pada nenek Dan kaki saya Dan saya pun mengambil Lisensi masas Di Palembang Bersama Kutomi Bondi Yang sekarang di timnas Di atletik Awal mulanya Saya Masas ini Karena dapat Dari teman Namanya Yanda Share di grup Grup Alumni VQNP Bahwa Semen Padang FC Membutuhkan tim masas Dan saya memberanikan diri Saya telpon Fisioterapi Namanya Rio Saya ajukan diri saya Kalau saya Mampu Lalu saya ajukan diri saya Rio pun menyuruh saya Datang ke Semen Padang Bertemu dengan Pak Win Pak Renol Dan saya dicoba training Selama seminggu Karena terbentur lisensi Saya harus dirumahkan dulu oleh Semen Padang Karena lisensi tidak ada Setelah itu Saya berusaha Karena saya ingin bergabung di tim Saya ingin berbuat Lebih banyak lagi berbuat baik kepada setiap orang Saya ingin merubah hidup saya Dan keluarga saya Dan mengubah Orang-orang yang sakit Bisa berusaha untuk Bersama-sama menyembuhkan Alhamdulillah Dengan izin Allah Saya ambil lisensi di Palembang Sama Tommy Fondi Setelah itu Setelah seminggu Saya mengambil lisensi bertiga Dengan istri saya Gandhi Mutiam Isselza Dan Ihda Ahmad Di sana ada pengalaman unik pula Saya di sana Rupanya kekurangan uang Uang yang saya bawa Dari rumah waktu itu Sekitar 7 jutaan Rupanya Habis di jalan Saya mau makan Pas makan Uangnya gak ada rupanya Untung waktu itu ada Ihda Minjam ke Ihda Uang itu Alhamdulillah Saya pinjam uangnya Saya bakalan ganti uangnya Kata saya kan Di Padang Alhamdulillah setelah Balik ke Padang Saya buka praktek Ternyata Warga kota Padang Yang Antusias Menanggapi Masa saya Dan Alhamdulillah Yang cedera-cedera Sudah Lumayan banyak Saya bantu Dan saya dihubungi lagi oleh Tim Semen Padang Saat saya nonton latihan Bertemu dengan Pak Iwan Sekarang beliau Melatih di Persiraja Sebelumnya Di Melatih fisik Semen Padang Membo untuk kembali lagi Ke Semen Padang Dan mulai dari sana Alhamdulillah Sampai saat ini Saya bergabung Di Semen Padang Saat kita menang Lawan Persiraja Apalagi waktu gol Mariando itu Rasanya Beban ini lepas Semuanya Rasanya Kita mampu kok Tim sebesar Persiraja Di Kandang Persiraja Kita bisa mengalahkannya Bahagia sekali Rasanya Waktu itu Kami Di Benz Pemain cadangan Lari semua Sampai ke ujung lapangan Mengejar Luar biasa itu Rasanya Bahagia sekali Terima kasih Kalau yang paling jahil menurut saya ya si Ambon, Iqbal Bakhtiar, karena perilaku itu di luar nalar. Kadang dia pakai helm di dalam bus yang pertama yang teman-teman yang murung jadi bahagia kalau ada dia ada-ada aja membuat kecirian Ambon kalau Teja yang paling saya ingat dari Teja pas saya sedang masas manda-manda misalnya dia masuk ke kamar masuk nyelonong cuman lihat kiri kanan setelah itu keluar lagi jadi bingung ini kenapa Teja rupanya itu memang ciri khas Teja kadang dia masuk ke mes main gitar jreng 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 keluar lagi jadi orang berpikiran loh ngapain si Teja ini kadang itu yang buat lucunya. Harapan saya kalau bisa masyarakat tetap ikuti arahan pemerintah stay home. Kalau memang ada sesuatu yang mendesak dan tidak bisa di cancel ya rajin cuci tangan jaga jarak karena kalau kita menjaga melindungi diri kita berarti kita sudah melindungi keluarga kita. Mudah-mudahan Liga esok saat bergulir penonton sudah bisa masuk ke lapangan karena pandemi sudah berakhir. Ayo kita sama-sama bangkit kita bisa kita harus menang melawan pandemi ini.